Oke, jadi saya punya motor itu Bajai 135 Motor itu udah lama gak dihidupin Saya sendiri waktu itu ke Surabaya Udah 6 bulanan Kurang lebih pokoknya motor ini udah Hampir setahunan lah gak dihidupin Terus kemarin saya coba dihidupin Gak bisa-bisa akhirnya, mati total kan Terus saya coba berpanggil Beberapa bengkel yang bisa dipanggil Termasuk bengkel hijau dan segala macam Di Ini ada kucing di bawah, ngapain tuh Oke, kamu ngapain Ya, oke, balik lagi Termasuk yang di bengkel hijau segala macam Mereka gak bisa dateng Akhirnya karena saya bingung kayak gimana Saya minta Saya posting di forum Facebook Jadi forum Pulsar Indonesia FPI Saya tanya apakah ada bengkel panggilan yang bisa dipanggil Saya dikasih satu nomor akhirnya Saya lupa nama bengkelnya apa Ntar saya masukin disini deh Oke, terus saya coba chat sama orangnya Katanya orangnya bisa dateng Bisa dilihat Dan katanya hari ini mau dateng Jatengnya sekitar jam 3an Tapi sekarang udah jam 4 Kita belum dateng Karena emang lagi nyerti sesuatu Nanti kalau misalnya udah dateng Saya akan kasih report deh Gimana nasibnya motor ini Apakah motor yang satu tahun gak nyala Dan mati total ini bisa nyala Kita lihat ya Jadi ini motor udah gak bisa nyala Udah aja Ditinggal 8 bulanan gak bisa nyala Terus udah dicoba starter-starter Ganti oli segala macam gak bisa nyala Terus Saya sempat cari di grup Facebook Ada Apa? Grup Pulsar Indonesia Akhirnya saya disaranin dengan bengkel Cering ini masnya kesini Ternyata dia youtuber juga Sama Mas Iwan tuh Youtuber pemula Nah Channelnya di Creator Creator otomotif Creator otomotif Sama Mas Iwan channelnya Iwan suka Pakai S Nah ntar aku tulis di bawah ya Hari ini Motor ini yang udah 8 bulan lebih gak nyala Gak bisa nyala Akan diperbaiki sama Masnya ini Dari Pengkel Media Motor Media Motor Kapuk Sip Ini yang penting Kita lihat gimana prosesnya nanti ya Nanti ngopi dulu Oke Kita ngopi dulu Mas jadi Ijin itu ya Tempatnya ya Buat nubrak-nubrik Nah Iya Iya Ini motor satu Tapi disayang nih Jimat Walaupun udah kayak gitu Cakar macam ya Iya Jadi motornya lah dikerjain Dan yang seru karena Masnya itu punya channel youtube Jadi waktu ngerjainnya sambil direkam juga di youtubenya Dan pengerjainnya cukup profesional nih Jadi Dia ngerjain Ngecek satu persatu ya Jadi Kita lihat aja Nextnya gimana Oke Ini motornya Mas yang Ngerjain saya Tau gak ini motor apa Ini motor Bajai Pulsar 220 men Dimodif kayak gini Tuh Tengkinya aja 5 juta nih Gila kan keren banget tuh Jadi Bengkel ini Gak cuma Gak cuma service doang Dia bisa modif juga tuh Keren gak sih Mampus gak sih Tuh Cakep men Untuk Untuk Angkat selanjutnya Jika Kita Sudah cek Kompresi Sudah cek Bensin Masih Belum Ada Tanda-tanda Kayaknya Dipupang Untuk Pengecekan Kompresi Kita Buka Busi Ini busi yang primer, ini busi primer, kalau yang sebelah kanan kita coba busi dulu. Kita cek apakah ada arus listrik atau kosong. Ini pengecekan pertama pada motor yang mogok atau udah lama, nggak dipakai. Kita cek apakah bensin ada normal, tapi sepertinya kompresi belum, normal merasakan belinya. Lubang busi primer, oke lalu kita lengkol lagi sambil kita tutup businya. Oke, dirasak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Wih banyak. Wah ternyata ini. Ternyata lah kalau kan melebihi bengkel saya teman-teman. Mas Yadi nih. Lantas aja dia jadi pengikut si Boy Channel. Ini mas Yadinya. Ini subscriber setiapnya ini ya. Oke, mungkin teman-teman nggak tahu tadi motor yang nggak bisa nyala itu barusan nyala. Di starter nyala terus mati lagi tapi sekarang kita mau dibongkar lagi tuh. dengan sponsor alat dari Mas Yadi. Ini lainnya. Karena kalau posisinya ngempos seperti ini atau kompresinya hilang, itu bisa dari kegagalan settingan gelap. Atau bisa juga kapal positif gelap tertahan. Kita cek dulu. Kita buka kapal. Tidak sampai setengah jam langsung nyala. berkat emasnya ini keren enggak terlalu para kandang-kandang yang parah banget hidup hidup nggd gak mau jalan ada tuh dulu saya pernah pinjam motor Hai sampai akibrok itu biar keluarnya stabil 14,5 14,6 atau koma-komba itu maksimal untuk pengisian akibat karena kita 12 volt laki 12 volt itu harus pengisian di atas dari 12 volt beda ada pembelajaran kalau pilih istri kandang